Oke, kita lanjut ya Hari ini kita mau bikin digital painting Digital painting itu apa sih? Jadi kayak gambar, tapi secara digital Nah, di kanver itu Kita bisa mendesain Banyak background yang mau kita buat Misalnya background kamar Background ruangan sekolah Background pantai, background Pokoknya macam-macam deh Suka-suka teman-teman Nah, hari ini misalnya kita mau bikin background kamar ya Kita pilih aja yang kiriman Instagram Kalau disini gak ada Nanti teman-teman bisa cari disini Terus kita pilih yang desain kosong aja Ya Kadang misalnya kita juga bisa bikin backgroundnya Misalnya di kebun-bunatang Itu juga bisa Nah, ini kita klik aja yang bagian atasnya ini Kita pilih yang kosong aja Terus kita pilih disini Ya, misalnya Klik aja tanda plus disini Kita pilih Elemen Nah, disini nanti ada tulisan elemen Terus kita pilih misalnya kayu Nah, nanti disini ada pilihan kayu Nanti bisa dipakai buat Dasarnya ya Background dasar bawahnya Buat lantainya Misalnya saya mau pakai yang ini Nah, nanti ini ditaruh aja disini Terus dipanjangin Kita klik lagi tanda plus Kita cari yang buat pinggirannya Misalnya pakai yang ini Ini dipanjangin aja Terus posisinya Kita pilih nanti posisinya mundur ke belakang Nah, kayak gini Ini nggak kelihatan beda banget ya Kalau nggak kelihatan Kita klik lagi aja tanda plus Ini yang atas kita silang Ya, yang disini disilang Kita pilih bentuk dan garis Bentuk dan garis ini Kita pilih yang kotak Oke, disini dipanjangin Nah, ini dikecilin Warnanya kita ganti Yang warnanya agak Agak-agak coklat gitu Nah, gitu Sekarang temboknya Kita ganti warnanya juga Misalnya Warnanya agak lebih soft Lebih soft gitu ya Nah, sekarang Kita klik lagi tanda plus disini Misalnya kita cari sofa dulu ya Sofa Ini teman-teman bisa pilih Mau pake sofa yang mana Misalnya yang Ini deh Taruh disini Ini warnanya terlalu ini ya Sama-sama gelap ya Hapus aja Kita cari sofa yang lain Sebenernya lucu-lucu loh Nanti ada rekomendasi ajaibnya juga soalnya Oke, aku mau pake yang ini aja Ini Taruh disini Terus kita klik lagi tanda plus Nah, ini nanti ada pilihan Banyak ya Disini ya Misalnya aku mau cari Karpet Karpet itu nanti biasanya Warnanya bisa diganti-ganti ya Teman-teman ya Misalnya aku mau pake yang ini Nah, ini Pilih posisi Ya, pilih posisi Mundurin Nah, mundurin Ini ada di majuin dikit Oke, sekarang Ini dikecilin ya Ini dikecilin ya Dikecilin biar gak gede-gede banget Nah, klik lagi tanda plus Kita pilih shadow Shadow itu fungsinya untuk apa sih? Jadi kayak buat bayangan gitu Nah, shadow Namanya juga bayangan ya Shadow ini Kita pilih yang ini Taruh di bawah sini Dikecilin Jadi, seakan-akan itu Ada bayangan di Bawah mejanya Terus kita pilih posisi Posisinya mundur Mundurnya itu di bawah kursi ya Oke, sekarang Misalnya kita mau tambahin apa disini Misalnya meja Meja Pokoknya suka-suka teman-teman ya Nah, nanti kita teman-teman bisa pilih di grafis Kalau grafis itu Khusus untuk gambar Misalnya Misalnya meja yang ini Ini bisa dipakai ya Taruh disini Kecilin Oke, terus kita misalnya tambahin lagi Klik lagi tanda plus Misalnya mau ditambahin lampu Klik aja Lampu Oke Macem-macem ya Misalnya ini Nah, ini taruh aja di atas Digantungin Kalau teman-teman mau nambahin jendela Bisa ya Misalnya klik tanda plus Terus kita tambahin jendela disini Jadi sesuai seleranya teman-teman Gitu Misalnya aku mau jendela Tandanya yang Ini fokus gak ya Nah, taruh disini Posisinya Jangan lupa dimundurin di bawah lampu Nah, lampunya bisa ditaruh disini Gitu ya Terus kalau kita mau nge-save Klik aja Yang bagian kanan atas itu Simpan ya Pilih simpan sebagai Misalnya PNG Nanti kan abis ini ada pilihan ya Mau PNG atau JPG Bisa dipilih Kita PNG aja Terus langsung kita unduh Ya, di bawahnya ada tulisan unduh Nah, nanti ditunggu sampai proses pengunduhannya selesai Begitu ya Jadi nanti background ini Digital painting ini Berfungsi untuk membuat background video avatar yang kita Oke, selamat mencoba